Sebelumnya, ribuan orang memadati area gelanggang olahraga Madivib 1 Kartika, Kostrad Cilodong, Depok pada Senin 3 April 2023 kemarin. Diberitakan mereka datang dari berbagai daerah sejak pagi berniat untuk menjalani pengobatan alternatif idadaya. Peristiwa demam pengobatan tradisional ini diduga terjadi lantaran banyak masyarakat menganggap pengobatan medis membutuhkan proses lebih panjang. Hal ini dikatakan oleh pengamat Sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati pada Jumat 7 April 2023. Ia menilai hal tersebut terjadi lantaran pada dasarnya manusia ingin mendapatkan kesehatan melalui berbagai cara, baik yang bersifat medis atau bahkan supranatural. Namun, selama ini tidak sedikit masyarakat menilai pengobatan medis cenderung membutuhkan proses lebih panjang. Sementara, sifat manusia biasanya ingin mencari jalan penyembuhan tercepat. Sehingga pengobatan alternatif selalu jadi pilihan untuk mempercepat proses penyembuhan tersebut. Lebih lanjut, menurut Devi, orang yang sedang sakit biasanya sadar betapa kesehatan adalah yang terpenting. Oleh karena itu, mereka akan berusaha menempuh segala peluang yang ada. Sebagai informasi, karena beberapa alasan tersebut, tak heran jika sejumlah warga yang hendak menjalani pengobatan alternatif Ida Dayak masih terus berdatangan di Kosra Cilodong, Depok pada selasa 4 April 2023. Padahal saat itu penyelenggara telah mengumumkan bahwa pengobatan alternatif Ida Dayak dibatalkan karena para pasien dan warga yang menyesaki lapangan terbuka itu ricoh. Terima kasih telah menonton!